Ciputri masih melambai-lambai masih bergerak-gerak dalam keadaan yang kokoh ini pantas kita banggakan Ciputri ini tahan rebah kesimpulan pertama sedangkan pembandingnya ini di sebelah ini impari 32 jumbo lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lumpur petani Indonesia sahabat-sahabat petani yang berbahagia suri hari ini kita pantau perkembangan padi Ciputri kami insya Allah besok akan disunat sebelum padi ini disunat terlebih dulu kita akan memberikan informasi bagaimana pembuktian ketahanan padi Ciputri ini kalau dibanding dengan impari 32 jumbo ini kita disawah langsung tanpa skip tanpa rekayasa kita akan buktikan sendiri bagaimana kondisi padi Ciputri setelah kemarin kena angin badai kena hujan deras dan bagaimana kondisi padi impari 32 jumbo inilah sahabat-sahabat petani di sebelah kiri ini adalah padi Ciputri sebelah kanan ini adalah impari jumbo ini kan kita lihat perbandingannya Ciputri masih melambai-lambai masih bergerak-gerak dalam keadaan yang kokoh ini pantas kita banggakan Ciputri ini tahan rebah kesimpulan pertama sedangkan pembandingnya ini disebelah ini impari 32 jumbo lihat sahabat-sahabat petani betapa merananya satu petak luasannya ini rebah ini bisa di sekitar 80% ini rebah ini hanya pinggir ini aja yang masih bertahan ya kemudian di sebelah ini total nih total rebah semua ini kalau sudah seperti ini proses paninnya agak sedikit rumit apalagi ini di bawah itu becek tanahnya ya berlumpur jelas bulir-bulirnya ini kotor nih sahabat-sahabat petani Alhamdulillah ya untuk Ciputri nya sendiri ini saya sort ke timur masih rata ini rata dalam arti masih tegak gitu kalau yang sini rata rebah semua ini blok sini ini sudah rata rebah semua ya rebah semua ini sahabat-sahabat petani kalau yang sebelah sini ini bisa disaksikan sendiri bisa disaksikan sendiri ini bukan rekaya saya sebelah kanan ini rebah kan rebah itu itu rebah itu iya ini rebah semua ini sebelah kiri Ciputri ini masih bertahan kokoh ya inilah Ciputri sahabat-sahabat petani jadi nanti kalau sahabat-sahabat petani menanam langsung membuktikan insyaallah tidak akan kecewa dengan Ciputri ini khususnya nanti kalau tanam di musim hujan insyaallah lebih tahan ini tanahnya bawah agak bece karena ada sisa-sisa air kemarin tapi tetap tidak mempengaruhi ke apa ya kekokohan dari padi Ciputri ini ini si Putrinya insyaallah besok kita sudah panen jadi sahabat-sahabat yang sudah inden sudah pre-order sudah kontak-kontak jangan khawatir ya Ciputrinya besok insyaallah dipanen sudah ini dan untuk memberikan keyakinan kepada para petani yang penasaran dengan Ciputri bagaimana kekuatan ketahanan dari Ciputri ini ini bisa disaksikan langsung live bukan live sorry ya kita rekam ini inilah padi impari 32 jumbo ini jumbo memang kita akui bulir-bulirnya memang besar lah dibandingin pada biasa tapi kalau saya lihat ini malah lebih besar Ciputri kalau dipantengin eh kok malah bulirnya lebih besar Ciputri ini ini rebah sahabat-sahabat petani yang impari 32 jumbo rebah ada Puji Putri Alhamdulillah wasyukurillah semua semata-mata akan kehendak Allah tidak rebah mudah-mudahan malam ini juga tidak hujan karena besok ini mau dipanen mudah-mudahan tetap tegar maksudnya mudah-mudahan tetap berdiri kokoh gitu jadi ketika saya sudah tahu sendiri pembuktian nanam Ciputri ini insyaallah musim-musim berikutnya kita akan kembangkan lagi Ciputri ini lebih baik dalam arti perawatannya lebih maksimal banyak faktor sebenarnya para petani bukan karena hanya faktor varitas juga faktor perawatan sangat menentukan bila padi terlalu banyak nitrogennya kemungkinan pupunya ini orea seperti ini jadinya kalau yang Ciputri ini kita menghindari orea kita kasih cuma SP36 dan pohon segala pengisian tidak kawalah bala lebih bagus aman dari repah alhamdulillah masyaallah untuk sahabat-sahabat petani yang request menghitung anak jubilabunir mohon maaf masih belum sempat ini ini aja saya baru pulang di nasi jadi barangkali besok ada waktu ada teman bisa ngitung kalau sendirian memang tidak sulit berapa sih bulirnya ini berapa sih permalainya ini isinya bulirnya berapa belum sempat ngitung fakta tapi nanti kita akan pilih kita akan cari malai-malai yang panjang untuk kita tanam lagi insyaallah kalau batang-batangnya besar-besar itu malainya panjang isinya banyak berkualitas nanti kita akan usahakan besok ini ya bisa menghitung kalau sekarang terlalu sore ini sudah terlalu sore demikian sahabat-sahabat petani semoga menjadi inspirasi semoga si putri yang kami tanam membawa keberkahan dan hasilnya memuaskan walaupun hasil juga banyak faktor tapi untuk uji coba tanam untuk musim yang pertama ini saya pikir sudah alhamdulillah bagus ini tinggal kita coba kembangkan lebih baik dari sisi perawatan pada musim berikutnya karena musim berikut ini musim kemarau disini airnya cukup insyaallah ya kalau masalah kemarin disini ini faktor galengannya aja mematangnya yang bocor insyaallah kita akan perbaiki agar anakannya bisa maksimal anakannya bisa maksimal ini kalau dilihat bawah ya memang tanamnya ini agak dapat kalau disini karena ini kita tanam jarwo ya demikian sahabat-sahabat petani salam satu lumpur petani Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.